Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat sekalian Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman Untuk kita bersama-sama melihat Buah-buahan dari pohon yang ada di hutan ini teman-teman Di depan saya ini ada satu buah Yang saya pegangin ada satu buah Merupakan jenis buah yang saya temukan ini cukup banyak perseratan ini teman-teman Tapi yang saya lihat ini cuma kulitnya saja Jadi bisinya sudah jarang saya temukan ini teman-teman Mungkin dimakan oleh satwa ini teman-teman Ini adalah buah dari pohon kumpang ini teman-teman Buah dari pohon kumpang kalau lokal ini adalah kumpang darah ini teman-teman Jadi ini adalah buahnya Dan kalau saya buka Ini seperti ini teman-teman Ini adalah bijinya ini teman-teman Dan ini adalah kulitnya Kulitnya ini cukup tebal Kalau dari luar berwarna coklat Dan dalamnya berwarna putih seperti ini Kalau kita makan ini rasanya asam ini teman-teman Jadi ini bisa dijirikan Kalau teman-teman mau bisa dijirikan Bisa dimakan jadi rasa asam Bisa untuk rujakan ini teman-teman Dan ini adalah bijinya Bijinya berwarna merah menyala seperti ini teman-teman Ada biji yang lainnya ini saya ambil teman-teman Nah ini bijinya warna merah menyala seperti ini Jadi bijinya itu ditutup oleh selaput Selaput dari biji yang berwarna merah seperti ini teman-teman Tapi bijinya ini tidak tertutup secara penuh Tetapi kelihatan seperti ini teman-teman Kelihatan masih ada biji bagian dalamnya Tapi tidak terutup penuh oleh daging bijinya ini teman-teman Dari beberapa pelatihan yang saya ikuti ini teman-teman Kalau bijinya seperti ini Seperti buah pala ini teman-teman Itu masuk dalam spesies Miristica inert ini teman-teman Jadi ini miristica inert Karena bijinya itu tidak tertutup rapat oleh selaput yang seperti ini teman-teman Karena jenis kumpang yang lain biasanya tertutup rapat ini teman-teman Ada jenis kumpang yang lain yang tertutup rapat Tapi ini jenis kumpang ini Bijinya tidak tertutup rapat oleh selaput dari bijinya ini teman-teman Ini kalau saya buka Coba saya akan bukanya teman-teman ya Akan saya buka seperti ini teman-teman Jadi ini bijinya berwarna coklat agak tua ini teman-teman Ini adalah bijinya Dan ini adalah kulit dari bijinya ini teman-teman Ini warnanya mengkilat seperti ini teman-teman Teman-teman sekalian saya akan membuka bijinya Dalamnya seperti apa Saya penasaran juga ini teman-teman Akan saya buka bijinya ini Enaknya dari belakang saja Bijinya ini cukup keras ini teman-teman Bijinya cukup keras Jadi ini kulitnya seperti Seperti batok nih teman-teman Agak agak keras ini Nah seperti ini dalamnya teman-teman Ini adalah biji bagian dalam Saya potong dengan penampang melintang ini teman-teman Bagian dalamnya lurik-lurik Putih dan coklatan ini teman-teman Keras sekali nih teman-teman Kulitnya cukup keras nih Nah harus dipotong nih Nah seperti ini ada lurik-lurik teman-teman Ini adalah buahnya ini teman-teman Buah dari kumpang Buahnya seperti ini cukup besar ini teman-teman Dan ini adalah bijinya Biji yang sudah pecah-pecah ini teman-teman Jadi kalau pas jatuh ini bijinya langsung pecah nih teman-teman Ini betulnya ada yang baru jatuh nih Nah seperti ini bijinya ini Dertutup oleh selaput Atau biasa apa ya Orang nyebutnya dengan nama arel atau apa ya teman-teman ya Ini masih tertutup tapi Ini ada seperti mata Tidak tertutup sempurna Dan ini biji yang tadi saya buka Ah bijinya seperti ini teman-teman Dan ini biasa dimakan oleh Dimakan oleh satwa nih teman-teman Biji dalamnya seperti ini Ini adalah bijinya ini teman-teman Yang sudah saya potong Ini dalam bijinya itu ada lurik-lurik seperti ini teman-teman Warna putih Dan ada seperti hiasan Ada seperti lukisan warna coklat Ini teman-teman ini Nah ini yang tadi saya potong Ini dalamnya Dalamnya seperti ini teman-teman Nah ini Dalamnya Di dalam bijinya ada lurik-lurik ini teman-teman Seperti lukisan Dan ini adalah bentuk daunnya Bentuk daunnya seperti ini teman-teman Seperti ini bentuk daunnya Ini apa ya Berlekuk-lekuk seperti ini teman-teman Tidak rata tapi bergelombang ini Kalau saya pegang ini Petulangan daunnya Ini cenderung tidak timbul ini teman-teman Baik primer maupun skendernya Kalau bagian belakangnya Wah ini Wah ini timbul ini teman-teman Petulangan daunnya menonjol Ini bagian pinggirnya Gelombang-gelombang seperti ini teman-teman Ini daun dari kumpang ini teman-teman Atau miristika Inersi ini teman-teman Ini kalau Coba kita kupas ya teman-teman ya Keluarkan getah atau enggak ini Oh agak lembut ini teman-teman Jadi kulitnya Kalau saya kupas agak lembut Jadi kalau saya lihat ini Setelah dikupas ini Memiliki getah ini Getahnya seperti bening ini teman-teman Jadi Bening agak Warna merah sedikit ini teman-teman Sub indo by broth3rmax